TANAMAN NOBAT TANAMAN REMPAH-REMPAH yang menjadi ciri khas negara agraris ini. Sejak zaman dahulu banyak jenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati penyakit luar maupun dalam. Saat ini semakin sedikit orang yang menggunakan tanaman obat untuk mengobati penyakitnya. Mereka lebih memilih berobat dengan obat modern yang mengandung zat kimia, bahkan ada yang berobat sampai ke luar negeri. Padahal bila mengkonsumsi obat dalam jangka panjang bisa menimbulkan penyakit lain. Apalagi biasa pengobatan saat ini semakin mahal, oleh karena itu obat-obatan dari tanaman tradisional ini mungkin bisa dijadikan alternatif untuk mengobati penyakit Anda. TANAMAN NOBAT Belimbing Wuluh Jangan bayangkan belimbing ini mempunyai bentuk seperti belimbing pada umumnya. Belimbing Wuluh yang dikenal juga dengan sebutan belimbing sayur karena sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan rasa asam yang kuat. Fungsi lain dari belimbing Wuluh selain sebagai bumbu masakan adalah untuk obat tradisional. Mulai dari buah, batang, daun dan bunganya bisa digunakan sebagai obat. Belimbing Wuluh bermanfaat untuk mengobati gusi berdarah, obat reumatik, obat godongan, obat sariawan, obat pegelinus serta bisa digunakan sebagai obat sakit gigi. Temulawak Temulawak merupakan tanaman rempah asli Indonesia yang memiliki beragam khasiat untuk kesehatan. Bagian yang sering dimanfaatkan adalah bagia akar atau sering juk disebut dengan rimpang. Bagian inilah yang sering diolah untuk dijadikan sebagai obat berbagai penyakit. Khasiat dari tanaman temulawak adalah untuk mengatasi gangguan ginjal, melancarkan pencernaan, menyehatkan jantung, dan menjaga kesehatan hati. Sebenarnya masih banyak jenis penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan tanaman obat ini. Apalagi bila penggunaannya dikombinasikan dengan tanaman obat lain, tentu khasiatnya akan semakin terasa. Lidah buaya Tanaman obat yang memiliki beragam khasiat selanjutnya adalah lidah buaya. Yups, boleh dibilang kalau lidah buaya sebagai tanaman sejuta manfaat karena banyak sekali khasiat dari tanaman ini. Selain fungsi utamanya untuk kesehatan rambut, menghilangkan jerawat, dan kecantikan tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengoati berbagai penyakit. Sebagai tanaman obat lidah buaya berkhasiat untuk mengobati penyakit serangan jantung, diabetes, radang tenggorokan, sembelit, dan masih banyak jenis penyakit lain yang bisa diobati dengan tanaman ini. Jadi pastikan di pekarangan rumah ada-ada tanaman obat yang satu ini ya. Tanaman obat kumis kucing Kumis kucing sudah tidak saing lagi di Indonesia. Tanaman yang mempunyai nama Lanyortosifon aristatus ini sudah lama dikenal sebagai tanaman obat yang berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tanaman ini bisa dijadikan bahan untuk membuat ramuan herbal dengan racikan dan takaran tertentu sehingga menjadi obat yang sangat ampuh. Manfaat dari tanaman ini yang paling terkenal adalah sebagai obat kencing batu. Tanaman ini akan meluruhkan kencing batu sehingga bisa melancarkan saluran kemih. Selain itu tanaman ini juga berkhasiat untuk mengobati rematik, asam urat, batu, masuk angin, diabetes, dan hipertensi. Kejibleng dan khasiatnya Tanaman kejibleng sangat terkenal di kalangan ahli herbal. Tanaman yang banyak tumbuh di pekarangan rumah ini memiliki beragam manfaat, Apalagi bagian-bagian tanaman ini hampir semua bisa dimanfaatkan. Daun kejibleng banyak mengandung zat penting seperti fosfor, natrium, kalsium, dan kalium. Bagian akarnya banyak mengandung polifenol dan flavonoid sedangkan bagian batang mengandung saponin dan tanin. Manfaat tanaman kejibleng bisa digunakan sebagai obat batu ginjal, diare, menurunkan kolesterol, liver, maat, dan mengobati kencing manis. Salah satu keuntungan mengetahui tanaman obat dan khasiatnya akan mempermudah Anda dalam memilih obat dari penyakit yang diderita. Daun jarak Sejak zaman dahulu daun jarak sudah digunakan sebagai obat herbal. Tidak heran bila tanaman ini dimasukkan dalam jenis tanaman apotik hidup. Daun, buah, bahkan biji jarak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit. Tidak heran dahulu para penjajah berebut tanaman ini untuk dibawa ke negara merangka. Daun jarak memiliki khasiat untuk mengobati penyakit gatal-gatal, luka berdarah, jamur pada kulit, hermetik, dan bengkak karena luka. Selain itu tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengobati perut kembung pada anak. Sungguh luar biasa tanaman obat dan khasiatnya bisa dijadikan obat alternatif. Daun beluntas Tanaman obat yang satu ini memang sudah dikenal oleh banyak orang, tetapi hanya sedikit yang mengetahui manfaat dari tanaman beluntas. Sifat tanaman yang mempunyai banyak cabang dan daun ini sering dijadikan sebagai pagar taman yang indah. Daun beluntas ini bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal yang ampuh untuk mengatasi bau badan, pegelinu, menghilangkan bau mulut, mengobati keputihan, mengobati rematik, perut kembung, dan menghilangkan nyeri pinggang. Ehem, banyak juga yang manfaat tanaman satu ini. Tanaman obat sambiloto dan khasiatnya Sambiloto merupakan tanaman herbal yang sudah digunakan sejak dulu untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman yang memiliki nama lankirin cirta berasal dari negara India dan Sri Lanka. Saat ini tanaman ini tumbuh subur di berbagai daerah tropis seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan beberapa negara di benua Amerika. Daun sambiloto bisa digunakan sebagai obat untuk menurunkan panas badan, memperlancar arsini, obat sakit perut, dan untuk mengobati kencing manis. Dalam sebuah penelitian air hasil rebusan daun sambiloto bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula sebanding dengan pemberian suspensi glibentlamid. Daun dewa Pernahkah Anda mendengar tanaman daun dewa? Bukan daun khusus untuk dewa ya, tapi daun dewa adalah salah satu tanaman apotik hidup yang banyak digunakan untuk obat herbal. Jenis tanaman ini biasanya tumbuh subur pada daerah yang memiliki ketinggian 200-800 di atas permukaan laut. Masyarakat di Jawa menamai tanaman ini dengan sebutan daun sabung nyowo, daun penyambung nyawa. Daun sambung nyowo, yups seperti nama yang diberikan tanaman ini memang memiliki beragam manfaat salah satunya mengobati penyakit kronis. Jenis penyakit yang bisa diobati dengan daun ini adalah kanker, tekanan darah tinggi, wasir, diabetes militus, dan pendarahan. Selain itu tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengobati luka memar, pemersih racun, serta berbagai manfaat lainnya. Daun cincau Manfaat daun cincau Daftar tanaman obat dan khasiatnya yang terakhir adalah daun cincau. Tentu Anda sudah tidak asing dengan tanaman ini bukan? Ya, tanaman yang sering diolah menjadi cendol ini memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Daun cincau pada umumnya ada dua jenis yakni yang berwarna hijau dan hitam, keduanya memiliki rasa yang sama-sama lezat. Manfaat dari tanaman obat yang satu ini adalah sebagai obat demam, obat diabetes militus, radang lambung, dan mengobati sakit types. Pes, sungguh luar biasanya bukan? Mungkin inilah tanaman obat yang memiliki rasa yang Tanaman obat ajeran Mungkin Anda tidak terlalu asing dengan tanaman obat ini, karena memang tanaman mudah ditemukan. Tapi mungkin Anda juga tidak akan menyangka bahwa tanaman ajeran bisa digunakan sebagai obat. Ya, hal itu karena tanaman ini awalnya merupakan tanaman liari yang banyak tumbuh di sekitar kebun dan pagar. Ajeran mempunyai nama Laknyebi dan Spilosa L masih satu kerabat dengan tanaman jenis Labiata E. Di setiap daerah tanaman ini mempunyai nama yang berbeda-beda, di Jawa dikenal dengan nama Ketul, Sunda, Ajeran Malaysia, Kancing Baju Dll. Manfaat dari daun ajeran adalah untuk menurunkan demam dengan cara merebus dan meminum air rebusannya. Selain itu bisa juga digunakan untuk mencuci mata, caranya dengan merebusnya kemudian tunggu sampai air rebusan dingin baru digunakan untuk mencuci mata. Apotik hidup akar alang-alang Tanaman yang satu ini sudah tidak asing lagi karena sering digunakan sebagai salah satu bahan membuat obat tradisional. Tanaman ini sering menjadi gulma bagi tanaman pertanian. Oleh karena itulah banyak petani yang mencabutnya ataupun menghilangkannya dengan zat kimia. Meski begitu akar alang-alang mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan diantarnya adalah untuk obat panas dalam, mengatasi sakit ginjal, mengatasi mimisan, kencing batu, keputihan dan segudang manfaat lainnya. Anda juga bisa menggabungkan tanaman ini dengan tanaman obat lainnya sehingga menciptakan obat yang ampuh untuk menghilangkan penyakit. Tanaman obat akar wangi Tanaman obat yang satu ini sudah terbukti bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nama akar wangi diberikan karena akar tanaman ini biasa digunakan sebagai sumber wangi-wangian. Aroma wangi tersebut didapatkan dari zat atsiri yang terkandung di dalam akar tanaman ini. Selain akarnya bagian batang dan daun tanaman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kandungan fotiferon, asam fotifena, fotiferol, dan fotiferolester yang ada di dalam tanaman ini sangat baik untuk tubuh. Salah satu manfaat dari tanaman ini adalah untuk mengobati rematik, pegelinu, batu ginjal, panas demam, serta bisa digunakan untuk mengobati bau mulut dan bau badan. Tanaman obat akar manis Masih dari jenis tanaman akar, tanaman obat ini juga mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Akar manis memiliki nama Langili Chirhiza Gabriel sudah banyak digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Saat ini untuk mendapatkan tanaman obat ini masih harus seimpos dari luar negeri, karena di Indonesia belum ada yang membudadayakan tanaman obat ini. Dari hasil penelitian akar manis mengandung beberapa zat seperti glikosida likuiritin, golisirahisin, umblifrona, saponin, glukosa, asparagin, dan glabrolida. Manfaat dari tanaman obat ini bisa mengobati penyakit tukak lambung, penyakit darah tinggi, dan penyakit batuk. Tanaman obat alpukat Kalau tanaman ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi kan? Ya, buah alpukat bisa dibilang sebagai buah dengan sejuta manfaat. Buah ini sering digunakan untuk masker kecantikan dan juga bahan obat. Selain sebagai obat, alpukat juga sering dibuat minuman jus dengan rasa yang sangat lezat. Manfaat dari alpukat diantaranya adalah untuk mengobati penyakit diambetes, perencegahan penyakit kanker, menurunkan kolesterol, kesehatan jantung, mengobati sakit maak dan juga sebagai minuman kesehatan yang mengandung berbagai vitamin. Tanaman obat daun adas Untuk masyarakat Jawa khususnya daerah Jogja tentu sudah tidak asing lagi dengan daun adas. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sering menanam daun adas di halaman atau belakang rumah sebagai tanaman obat keluarga atau biasa disebut toga. Selain sebagai tanaman obat, daun adas juga sering digunakan sebagai rempah untuk bumbu masakan. Daun adas mengandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk tubuh diantaranya vitamin C, vitamin D6, vitamin E, anisaldrehida dan masih banyak lagi yang lainnya. Manfaatnya untuk kesehatan bisa digunakan untuk mengobati anemia, mengatasi sembelit, mengobati sakit jantung, mencegah kanker, mengobati diare, melancarkan heit, mengobati sakit mata, obat sesak nafas dan lain sebagainya. Tanaman obat ademati Tanaman obat mempunyai nama Lati Simplicialitse A. E. Glutinosa Eradix Tanaman ini berupa tanaman pohon yang bisa tumbuh hingga ketinggian 10 meter. Tidak hanya daunnya, kulit serta akar tanaman ini juga bisa digunakan sebagai bahan membuat obat. Tanaman ini mengandung berbagai zat seperti alkaloid, golongan fenanterna dan aporfina, flavonoida, tanin, polifenol, dan minyak siri. Manfaat dari ademati adalah untuk mengobati berbagai penyakit diantaranya adalah kencing manis, radang usus, luka berdarah dan lain sebagainya. Tanaman obat daun pegagaan Manfaat dari daun pegagaan belum banyak yang mengetahuinya, tetapi daun ini sudah banyak digunakan sebagai obat di berbagai dunia. Tanaman ini banyak dijumpai di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, habitat hidupnya biasa di tepi sungai yang tenang. Daun dan batang merupakan salah satu bagian yang digunakan sebagai obat. Manfaat yang bisa didapatkan dari tanaman obat ini adalah untuk menyembuhkan luka luar, mengurangi kecemasan, sebagai antioksidan, untuk bahan obat tradisional dan kontemporer. Tanaman obat daun tempuyung Daun tempuyung merupakan tanaman herbal yang banyak tumbuh di alam liar. Tanaman ini biasa tumbuh di daerah yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tidak hanya digunakan sebagai obat tradisional, daun tempuyung kini juga banyak di ekstrak untuk dijadikan obat modern. Bagian paling berkhasiat pada tempuyung adalah daunnya. Daun tempuyung rasanya pahit, tapi bersifat mendinginkan. Manfaat dari tanaman obat keluarga ini memiliki banyak sekali manfaat di antarnya untuk mengobati bisul, kencing batu, darah tinggi, obesitas, radang payu darah, wasir, darah tinggi, dan asam urat. Tanaman obat daun andong Daun andong mempunyai ciri daun lebar dengan carka warna merah kehitaman. Tanaman ini mempunyai bentuk daun yang indah tidak heran banyak digunakan sebagai tanaman hias daun. Tidak hanya mempunyai bentuk daun yang indah, ternyata tanaman ini juga memilih beragam manfaat untuk kesehatan. Manfaat tanaman obat daun andong di antaranya adalah sebagai obat batuk berdarah, urina berdarah, haid terlalu banyak, obat di area atau disentri, mengatasi wasir, obat luka akibat sengatan binatang berbisa, mengobati radang gusi. Tanaman obat tradisional cip lukan Bagi anak yang lahir di tahun 90-an pasti tidak asing dengan buah cip lukan. Yups, buah yang satu ini merupakan buah yang tumbuh liar dan bisa didapatkan secara gratis. Buah dengan nama Lanvisalis Angulata bisa dengan mudah didapatkan di persawaan atau ladang. Dewasa ini ternyata buah ini terkenal dengan manfaatnya yang baik untuk kesehatan. Bahkan di salah satu pusat perbelanjaan buah ini dijual dengan harga 500 KKG. Buah ini ternyata mempunyai khasiat untuk obat untuk penyakit asma, sakit tenggorokan, mengobati kencing manis, kanker payudara, sakit paru-paru dan lain sebagainya. Tanaman obat bunga kenop Bunga kenop sejatinya bukan bunga asli Indonesia, bunga ini berasal dari Amerika dan Asia. Awalnya tanaman ini hanya digunakan sebagai tanaman hias bunga untuk mempercantik taman depan rumah. Dengan daun berwarna hijau cerah dan bunga kecil dengan warna ungu membuat bunga ini digandungi banyak orang. Selain sebagai tanaman hias, bunga kenop juga termasuk dalam tanaman obat tradisional. Khasiat dari obat tradisional ini berguna mengobati asma, radang mara, batu, mimpu buruk, sakit panas, sakit kepala, dan disentri. Tanaman obat cepaka putih Cepaka putih atau biasa juga disebut dengan kantil merupakan bunga yang mempunyai aroma sangat harum. Bunga yang mempunyai nama Lanyemi Celia Alba ini merupakan bunga khas dari Jawa Tengah. Bunga ini juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Tidak hanya itu tanaman cepaka putih ini juga bisa digunakan sebagai tanaman obat yang alami. Salah satu khasiat dari tanaman obat ini adalah untuk mengatasi bau badan dan ketiak, mengobati masalah vertigo, kepala pusing, mengatasi sinusitis, mengobati perut kembung, mengobati batuk rejan, mengobati keputihan, dan batuk berdahak. Tanaman obat berotowali Pasti sudah tahu kan berotowali? Yup, tanaman obat ini sudah sering digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hampir semua bagian dari tanaman ini bisa digunakan sebagai obat mulai dari daun, batang, dan akarnya. Tanaman ini terkenal dengan rasanya yang sangat pahit. Khasiat dari berotowali yakni bisa digunakan untuk mengobati reumatik sendi, reumatik arthritis, demam kuning, demam, malaria, kencing manis, diabetes, serta penyakit luar seperti memar, kudis, dan luka. Daun Benalu Benalu merupakan salah satu jenis tanaman parasit yang tumbuh menempel pada tanaman lainnya. Jadi untuk menanamnya Anda tidak membutuhkan media tanam seperti tanah atau kompos, cukup tempelkan pada tanaman pohon maka benalu sudah bisa tumbuh. Meski dikenal sebagai tanaman penganggu karena menyerap nutrisi dari tanaman lain, ternyata benalu mempunyai kandungan zat yang bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa mengobati nyeri pinggang, kencing yang tidak lancar dan juga gangguan pada kelenjar prostat, tumor, amandel kanker, dan juga gangguan pada organ usus. Tanaman Obat Baun Ceker Ayam Tanaman yang mempunyai nama lan selagi neladu derle ini yihiron ini biasanya tumbuh di daerah teduh dengan suhu dingin. Mungkin namanya sedikit asing tetapi sebenarnya tanaman ini banyak tumbuh di sekitar kebun dan pagar. Ceker ayam merupakan tanaman yang sejenis dengan paku-pakuan yang banyak tumbuh di sekitar kita. Khasiat dari tanaman obat ini adalah untuk antineoplasma, penghenti pendarahan, hemostatis, kanker paru, bronchitis, tonsilis, batuk, bronchitis, radang paru, infeksi saluran kencing, tulang patah, koreng, hepatitis, perut busung dan menghilangkan bengkak. Tanaman Obat Daun Sisik Naga Tanaman Sisik Naga mempunyai nama ilmiah Drimogelosum pilosloidesel tanaman ini hidup seperti benalu yakni menumpang pada tanaman lainnya, yang membedakannya tanaman ini tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Habitat hidup tanaman ini biasanya di daerah lembab, hutan dan sekitar sawah. Bentuk daun kecil yang menyerupai sisik yang menempel pada kayu sehingga orang-orang menjulukinya sisik naga. Tanaman obat ini juga mempunyai manfaat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Jenis penyakit yang disembuhkan seperti keputihan, leukore, kanker payudara, perdarahan pada perempuan, hermatik, perdarahan, mimisan, berah darah, sakit perut, disentri, kencing nanah, dan TBC kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening. Tanaman obat patah tulang Tanaman yang memiliki bentuk renting tanpa daun ini sering digunakan sebagai tanaman hias di pekarangan. Tetapi dibalik keunikan yang dimiliki tanaman patah tulang mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan terutama obat tradisional. Tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati tulang patah, sakit gigi, kusta, wasir, tumai atau kanker, hermatik, sifilis, nyeri saraf dan juga penyakit kulit. Tetapi dalam penggunaannya sebaiknya bertanya pada ahli kesehatan karena getah tanaman ini mengandung racun. Biji Mahoni Pohon Mahoni banyak sekali tumbuh di derah Jawa. Ya, batang dari pohon ini banyak sekali dijadikan berbagai furniture. Tidak hanya batangnya yang bisa dimanfaatkan, biji dari tumbuhan ini juga sangat berguna untuk dijadikan obat. Manfaat dari biji Mahoni bisa dijadikan salah satu bahan pembuat obat. Jenis penyakit yang bisa diobati dengan biji Mahoni adalah rematik, kurang napsu makan, masuk angin, demam, dan nekzema. Tanaman Obat Daun Jinten Tanaman obat tradisional Indonesia yang terakhir adalah daun jinten. Tanaman ini termasuk ke dalam jenis tanaman rumputan yang banyak tumbuh liar di sawah atau kebun. Daun jinten mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan, diantaranya untuk mengobati perut kembung, obat sakit kepala, mengobati penyakit ayan, menyuburkan asih, mengobati rematik, serta mengembalikan kekebalan tubuh. Itulah 30 tanaman obat dan khasiatnya, semoga bisa menambah pengetahuan bagi Anda yang ingin menggunakan obat-obatan alami dan menghilangkan ketergantungan terhadap obat kimia. Ingin menggunakan tanaman untuk mengusir nyamuk.